Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi setara-setara. Pada hari ini, rendungan harian kita atau rendungan pagi kita bertolak dari Alkitab Injil Matius, yaitu Matius 8 ayat 26. Saya akan membacakan ayatnya setara-setara. Iya, maksudnya Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Setara-setara, kisah ini tentu sudah kita sering dengar, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya berlayar di Danau Galilea, terjadi angin ribut yang hampir membalikkan perahu itu, lalu murid-murid bingung dan mereka melihat Yesus tertidur. Mereka membangunkannya, lalu inilah jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya? Murid-muridnya adalah pengikut Kristus setara-setara. Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Sehingga dalam kita mengikuti Kristus, Ternyata memang ada angin ribut, ada kecemasan, tapi juga di pihak lain ada Yesus yang tertidur. Dan ada kita yang karena angin ribut tadi, sedih, bingung, sehingga kita membangunkannya. Mari kita mendalami sedara-sedara makna ini. Yang pertama, mari kita melihat mengapa Yesus tertidur di perahu itu. Apa pesannya baik kita? Ternyata sedara-sedara dalam pemasmur, yaitu masmur 4-9, diberitahu bahwa orang-orang atau siapa yang Tuhan pilih itu, ialah orang yang juga bisa dengan tentram katanya, masmur 4-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu tidur, sebab hanya engkau Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi maksud Yesus tertidur di situ, agar orang mengingat bahwa dalam kehidupan ini yang pertama-tama, ialah agar kita membiarkan diri kita berdiam dengan aman bersama Tuhan. Jadi apapun yang kita alami sebenarnya sedara-sedara, maka pesan pertama melalui Yesus yang tertidur itu, kamu harus mampu membiarkan dirimu juga bersama Tuhanmu. Kamu harus mampu berserah. Sehingga mengikuti Yesus pertama-tama adalah trusting God. Namun mari kita lanjutkan, tapi di biang lain ada saya, ada Anda, ada kita semua, murid-murid yang cemas, yang gugup, dan bersegera mengatakan Tuhan bangunlah. Artinya apa? Artinya bahwa memang kita tidak bebas dari tantangan, lalu kata Tuhan kepada kita apa? Kata Tuhan kepada kita cukup mengagetkan. Katanya pada ayat 26 yang tadi dibacakan, kamu takut kamu yang kurang percaya. Apa artinya ini sedara-sedara? Artinya pertama-tama kita ini bukan orang kafir, kita ini bukan yang tidak percaya, kita percaya, tapi menurut Yesus kita kurang percaya. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah kita agar tidak dianggap kurang percaya? Lebih banyak berdoa, lebih banyak bernyanyi? Namun dalam hal ini justru kalau kita kurang percaya, maka caranya adalah lewati, masuki, hadapi badai itu. Dan nanti kita akan tahu bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Dan nanti oleh roh kudus, kita akan tiba pada momen bahwa kita ini memang percaya. Ini rendungan kita mengikut Kristus di era pandemi, di era apapun, selalu ada dua hal yang diminta pada kita. Lihatlah Tuhanmu, yaitu Kristus, dia tertidur maksudnya apa? Dia dengan aman dalam kuasa Allah. Mari kita juga mengaminkan, ya Tuhan berilah aku aman dalam kuasa-Mu. Tapi kita yang memang juga kurang percaya, diminta untuk lanjutkanlah, hadapi tantangan itu, teruskan gelombang sekalipun. dan gelombang itu dan angin ribut itu akan dihalaunya, akan redah. Dan kita yang kurang percaya ini akan tiba pada keyakinan, ya Tuhan aku sungguh percaya. Amin dan selamat pagi, selamat menempuh hari dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.